Pemirsa, pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerja sama dengan Ormas DPD Manggala Garuda Putih dan Persikindo Jambi menggelar pelatihan bertempat di salah satu hotel ternama di Jambi Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV Akhir kata saya Rinda Udina, pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita Pelatihan kerjasama atau kemitraan pemerintah Provinsi Jambi dengan Ormas DPD Manggala Garuda Putih dan Perkumpulan Serikan Dikreatif Indonesia atau Persikindo Provinsi Jambi sukses melaksanakan kegiatan pelatihan dan seminar bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi pada Rabu 31 Agustus 2022 Kegiatan diawali dengan pelatihan oleh Ormas DPD Manggala Garuda Putih yang mengusung tema peran pemuda dalam melestarikan seni dan budaya Dihadiri oleh Ketua DPD Manggala Garuda Putih Jambi Sabrudin Sekretaris DPD Manggala Garuda Putih Linda Astuti Hadir pula Kabit Ormas Kesbang Pol Jambi Ahmad Sanusi sekaligus menjadi narasumber serta dari Kemenkumham Jambi Nani Rohati Kegiatan ini bertujuan untuk menjadi wadah sekaligus melestarikan seni dan budaya terutama yang ada di Provinsi Jambi Ketua DPD Manggala Garuda Putih Jambi beraktivitas dan berkontribusi dalam pelaksanaan kerjasama Ketua DPD Manggala Garuda Putih Tentunya kami sangat approach sekali bahwa dengan adanya kerjasama ini sehingga kita dapat ikut berperan serta dalam melestarikan dan mensukseskan sesuai tema yang kami berikan pada siang hari ini pertemuan dengan Ketua DPD Manggala Garuda Putih Saya kira hanya itu Sementara itu kegiatan pelatihan perkumpulan serikan di Kreatif Indonesia atau Persikindo Provinsi Jambi yang mengusung tema penguatan penghayatan ideologi Pancasila pada era pasar bebas dibuka secara resmi oleh Kepala Bakas Bang Pol Provinsi Jambi Mukti Said didampingi Ketua Persikindo Provinsi Jambi Linda Astuti beserta cacaran pengurus Ada pun narasumber pada kesempatan itu ialah Sekretaris Badan Kesbang Pol Eva Masita dan Kabit Pemberdayaan Koperasi Putih Orizawadi Kegiatan yang diselenggarakan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan mengadakan bazar agar dapat meningkatkan produktivitas sehingga dapat menambah modal untuk mengangkat harkat martabat perempuan se-Indonesia Ketua Persikindo Provinsi Jambi Linda Astuti berharap agar kedepannya Persikindo dapat diberikan pelatihan dan pengarahan untuk memacukan produk-produk dari ekonomi anggota Persikindo kedepannya Linda Astuti juga berterima kasih kepada Bakas Bang Pol atas terpilihnya Persikindo dari 18 ormas yang diterima untuk mendapatkan pelatihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami kebetulan hari ini mengadakan pelatihan yang bekerjasama Persikindo dengan Kesbang Pol yang mana pelatihan ini dengan tema penghayatan ideologi Pancasila yang berkaitan dengan pasar bebas, pasar globalisasi dalam hal ini Persikindo misi-misinya berkaitan dengan memberikan pelatihan, memberikan keadaan kembali dan meningkatkan produktivitas Rian Cencen, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!